Selamat sore teman-teman, ini kita kedatangan Honda ARV dan Honda ARV ini adalah kerjaan kita tahun kemarin, akhir tahun ya, akhir tahun 2022, 3 dan ini datang lagi, dia update di bagian kacanya, kita memakai solar gate yang black phantom, ini yang 40%, dari luarnya gelap, tapi dari dalam, lihat luarnya terang ya teman-teman, dan dia ingin update lagi untuk sinanya, kita tambah, kita taruh di sini, slipper, ini MP92, ini MP92 kita taruh di sini, ini seperti ini, MP92 kita taruh di sini satu, lalu satunya di sini, dan, ini kita coba kita nyalakan, untuk demonnya, kita kasihi demon warnanya sama dulu ya teman-teman, merah, sebentar, ini tidak ada tombolnya, tombolnya di mana ini, sebentar, sebentar teman-teman, nah ini kelihatan nih teman-teman, oke, ini seperti ini, kita ulang, ya, ya, ini, demonnya merah, kita kasih istrut yang huruf CBMB, dan, ini projecturnya pakai Evotech, lalu fog lampnya pakai, FD, FD, FD30D, dan ini coba ini fog lampnya dulu, ini ya, FD30DS kita pasang di bagian sini, dan, handlampnya seperti ini, ya, dan kita matikan semuanya, ini mini progenya, ini mini progenya, kita kasih switch tersendiri, kita taruh di sini, slipper, tapi fungsional ya teman-teman, oke, teman-teman, ini kita tunjukkan sinanya di papan, oke, teman-teman, kita tunjukkan sinanya di papan, yuk, mini progenya dulu, mini progenya, ini di sini ya teman-teman, ya, di sini, di tengah-tengah, dan yuk, fog lamp, ya, ini fog lampnya di sini, dan, ini dulu, pemilik mobilnya ingin, fog lampnya dibikin lurus, yang sebelah kiri lebih naik, itu request dari pemilik mobil, dan yuk, coba yuk, headlamp, ini headlampnya, ini di sini, katanya bisa rata flat, jadi, di bagian tengah sini, mini progenya, ini fog lamp, dan ini headlamp ya teman-teman, ya, yuk, dan tepat lampu jauh, saat lampu jauh, ini, ada sinar kuning-kuning ini, ini adalah sinar headbeamnya dari mini progenya, lo beam, headbeam, lo beam, tahan, jadi pokoknya bisa lampu jauh, headlampnya bisa lampu jauh, mini progenya bisa lampu jauh, full dari bawah sampai itu, full padat, tanpa ada yang kosong, yuk, lo beam, cepat, tanpa ada jadanya, tanpa ada di lain, tahan, ini ada sinar bulet, ini ada sinar bulet, ini adalah sinar laser, motor dari, evotech yang evo 5, lo beam, headbeam, tempat cepat, kalau lagi, sip, oke teman-teman, ini di Honda HR-V, ini kita sudah selesai untuk proses pengerjaannya, mini progenya, ini mantap sekali, dan kita akan masuk ke dalam, kita tunjukkan kaca filmnya, oke, teman-teman, ini ya, tambah mini progenya, yang MP92, yang wet, yellow, dan ini saya jamin, nanti papan lampunya suka sekali, karena sinarnya lebih padat, lebih terang, lebih memantapkan, kita ambil di tengah-tengahnya antara helm dengan fog lamp, jadi bisa membantu sekali, untuk dipakai di luar kota, dan ini kaca filmnya, kita memakai selagat yang black phantom, ini ada tulisannya, ini bentar, ini kita nyalakan dulu, lampunya biar kelihatan, dari luar, sebentar, nah itu, kelihatan gak, bentar, ini yang teman-teman ya, solar guard black phantom, itu yang ada tulisannya, solar guard premium, ya itu solar guard black phantom, seperti itu, dan ini, walaupun kita, dari luar melihat dalamnya, gelap, tapi dalam melihat luar terang, seperti ini ya teman-teman, coba ini lampunya, coba kameranya taruh tengah-tengah sini ya, ini coba dinyarakan dulu apa, mini progenya, itu seperti itu, mini progenya, dan ini fog lamp, ini head lamp, coba kita satu-satu, ulang satu-satu, ulang, ya ini mini progenya, lalu fog lamp, itu kelihatannya teman-teman ya, lalu ini head lamp, dan ini coba matikan satu-satu, ini mini progenya kita matikan dulu, itu seperti itu, kelihatannya teman-teman, ada jeda kosongnya, ini kita nyalakan, itu lebih padat, lebih terang, coba kita matikan, tuh, beda ya teman-teman, tuh, coba kita nyalakan, tuh, lebih terang, lebih padat, dan ini tembak lampu jauh, tuh, ada sini kulitnya, tuh, mantep ya teman-teman, lampu pendek, lampu pendek, lampu pendek, lampu jauh, sip, tembak, tanpa ada jeda, tanpa ada delay-nya, teman-teman, ini di Honda HR-V, sudah selesai, ini saya jamin, nanti pembelan mobilnya suka sekali, karena, lampunya, bisa terang, kaca filmnya, pasti lebih dingin, dari bawaannya, dari sebelumnya kemarin, tidak tahu pakai merek apa, lampunya, mengeluh, kurang begitu, menahan panas, atau, kadang, dia bilang, kalau malam, aduh, kalau siang, kok panas sekali, oke, ini kita kasih, suratnya Black Phantom, ya teman-teman, oke, teman-teman, jika Anda punya, Honda HR-V, seperti ini, mau upgrade seperti ini, kami sudah bisa tunjukkan, lampunya jadi, tim gelap-gelap, kaca filmnya, yang kita pakai, suratnya yang Black Phantom, atau suratnya premium, ya teman-teman, oke, teman-teman, jika Anda ingin upgrade, ini ada yang kami di bawah ini, ini ada yang kami di bawah ini, kami tunggu di dalam anda, untuk membuat mobilnya jadi, kaca filmnya lebih dingin, walaupun luar-luar dalam gelap, tapi dalam luar terang, dan, lampunya juga ada di tim gelap-gelap, yang semakin siap buat dunia terang, ya teman-teman, oke, teman-teman, ini sudah selesai semua, dalam proses pengerjaan di Honda HR-V ini, jika Anda menyukai video, proses pengerjaan di Honda HR-V ini, jangan lupa, follow Instagram kami, follow TikTok kami, di Jagita Udo Variasi, dan, subscribe channel Youtube kami, di Jagita Udo Variasi, selalu, kami nangisah semua, full pengerjaan yang ada di pasok kami, lewat medialisial kami, ya teman-teman, oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, di video kolom kami selanjutnya, bye-bye, Sampai jumpa lagi, jumpa lagi, jumpa lagi, jumpa lagi, jumpa lagi, jamah, Terima kasih.